Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di 25 wilayah pada Rabu 5 Januari 2022 esok hari. Peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG meliputi potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir serta hujan disertai angin kencang dan petir. Ada 99 wilayah yang mendapatkan peringatan dini potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Berikut daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Bangga Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Dikutip dari tribun jogja.com dari laman web.meteo.bmkg.go.id, potensi cuaca ekstrim yang diprediksi melanda 25 wilayah di Indonesia pada esok hari ini dipuji oleh munculnya sirkulasi siklonik di Laut Natuna. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin memanjang di Selat Malaka dan di Kalimantan Barat bagian utara. Kemudian juga dipicu adanya pertemuan angin di Aceh, di Sumatera bagian selatan, di Selat Karimata, di Kalimantan bagian timur, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, di Sulawesi bagian selatan, di NTT, dan di Laut Flores. Serta adanya daerah konvergensi lainnya memanjang dari Aceh hingga Sumatera Utara, dari Bengkulu hingga Lampung, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di NTB, di NTT, dari Laut Sulu hingga Kalimantan Timur. Lalu dari Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, di Laut Papua Belanda sebelah timur Sulawesi Tenggara, dari Papua Barat hingga Papua, dan dari Kepulauan Aru hingga Papua bagian selatan. Terima kasih telah menonton!